Halo semuanya balik lagi sama gue Kripto Endo jadi di video kali ini Endo ingin membahas token fault sumpah kalian dapet token micin tuh dari mana aja ya Astaghfirullahaladzim sumpah ya guys ya jujur Endo tuh gak terlalu banyak main micin sebenernya ini review karena review kalian aja kalau kalian request ya udah saya apa untuk bikin sebenernya males jujur kalau apa ngeliat token-token micin pengennya tuh kayak yang pasti-pasti aja nah kan udah saranin selalu saranin jangan terlalu main token micin pusing nah ini si fault ada 37.000 followers dia diikutin sama Elbank dan ini Endo enggak tahu yang ini pasti ini influencer ini kriptomessnya Endo tahu ini ini influencer ada yang ini lupa Endo kayak out ini doang kayak apa analisa doang sih ini oh enggak kripto gem sih ini kayak ibarat influencer juga ini influencer juga yang kayak bikin FOMO-FOMO-in orang cuman ya Endo follow cuman ngikutin ini doang guys apa melihat-lihat info-info doang nggak terlalu mengikut apa ya nggak terlalu melihat juga kalau misalkan ada di beranda ya palingan Endo skip dilihat doang Oh gitu udah gitu-gitu doang sih Endo kriptomessia itu ini influencer guys oke kita masuk website-nya nah ini internetnya kayak gini dia ETH ya ETH sama BSC nah sini Endo langsung mikir nih kenapa kok ada merchandise website kok ibaratnya ada kayak store kayak marketplace gitu kayak Tokopedia kayak Shopee nah permasalahannya ini Endo mikir kok kripto-kripto micin kayak gini kok menjadi kayak ajang bisnis bisnis mereka gitu yang Pak apa maksud kayak Endo tuh kayak developer gitu ajang-ajang bisnis menjual barang-barang mereka kayak merchandise, glass, masker, tempat kasur jadi kalau misalkan ada yang beli ini token terus ngefans sama ini token nah mikirnya si Dep wah pasti ngebeli nih produk-produk gua nih makanya ditongolin lah nah makanya itu Endo langsung mikir kok jadi ajang kayak gini kayak ajang Tokopedia sama Shopee tapi yang karen gua mikir nah voltino ini jangan terlalu percaya ini hanya tempelan biar kalian apa wah ini udah diikutin nih voltino ini nggak bohong guys itu hanya tempelan doang dan ya kayak gini doang ya oke kita masuk ke CMC ini dan harganya masih banyak banget sama kayak Shinja udah banyak ya cuman nih kayak kalau Shinja lia lumayan lah dia udah masuk-masuk market dia TH udah double chain ya dan stoknya banyak banget supply nya udah garis guys 1 day nya dan all nya ya garis nggak jelas banget nih grafiknya dan ini marketnya LBANK XTCOM market yang paling bagus cuman di LBANK doang cuman beda banget warganya gila di GVNEX juga sama nggak jelas kan nah makanya hati-hati guys Endo udah selalu bilang intinya kalian mau jika mau beli jangan all-in kalian punya stok A1M aja udah deh nggak usah ini kalau nggak kalian beli 1 dollar juga udah banyak ini jangan terlalu all-in intinya Endo bilangin ya udah itu aja yang bisa Endo sampaikan dari token voltino thank you untuk semuanya bye bye love you and Endo nggak bagus guys untuk diprihara ini nggak bakal manjang survive aja udah ibaratnya bersyukur banget dah oke bye bye bye